Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam 1 Indonesia 1 Masih dengan tema kita hari ini adalah merangkai Indonesia menjadi 1 Indonesia 1 Tentunya saya masih ditemani dengan Bapak Supeno Bapak kita lanjutkan kembali ya Bapak perbincangan hari ini Bapak kita tahu saat ini Indonesia, masyarakat Indonesia khususnya Ini adalah lebih mudah terpengaruhi dengan hal-hal yang negatif Pak Nah menurut Bapak sendiri mengapa sih masyarakat Indonesia saat ini lebih mudah terpengaruh atau terprovokasi dengan yang lain? Nah ini tadi sudah saya katakan bahwa zaman sekarang ini lain dengan zaman dahulu Zaman sekarang ini sudah terpengaruh oleh zaman yang teknologi yang sangat modern maju Globalisasi yang sangat pesat seperti ini Sehingga banyak budaya-budaya yang masuk di media masa ini Orang yang melihat disitu tidak bisa mengontrol Tidak bisa mefilter sehingga yang baik itu sulit kita terapkan Yang suka-sukanya dan yang tidak baik itu berarti dia gampang suka itu orang-orang sekarang ini Ya itu karena tidak bisa mefilter atau merespon dengan baik disitu Ini makanya untuk zaman sekarang saya perhatikan ya Ini sekarang dengan adanya internet Kalau manusia tanpa ada internet Manusia akan buta pengetahuan Katanya gitu Tetapi tidak tahu mana-mana kalau tidak punya internet Tetapi kita gitu ya gitu Tapi harus kita itu harus bisa memfilter berita-berita yang masuk tadi Sehingga mana yang baik, mana yang tidak baik Mana yang perlu ditiru, mana yang tidak perlu ditiru Kan harus begitu Tentunya disitu ada pendampingnya Terutama adalah kalau anak-anak masih usia sekolah Bapak ibu guru Nah ini pengalaman saya Pengalaman saya jadi guru Ya baru-barusan ya Ya kira-kira 5 tahun yang lalu Ini anak-anak ini Semua anak sekolah pegang HP Betul pegang HP Disitu bisa melihat Wah berita-berita man Gurunya tidak bisa Anak-anak sudah bisa Waduh Kalau seperti ini bagaimana Terus temannya Tengah lapor Pak Ini namanya ini Buka apu gini-gini pak Saya tolong gurunya Kelas berapa? Kelas 3 Kelas SD Oh gurunya ini namanya Bu tolong bu HPnya Rampas dulu Lihat di dalamnya Wah ternyata apa terjadi disitu Terus anak dipanggil Siapa saya kasih tau ini Orang tua saya Loh sampai disitu Aduh Seperti ini orang tua Oke Karena masyarakat ini Belum bisa mau filter Itu baik dan buruk Oke Ini untuk orang dewasa Ini untuk anak-anak Nggak ngerti Ya situ Oke berarti perlunya Keteladanan juga orang tua ya Bapak ya Iya betul Dalam memberikan Istilahnya memberikan Tidak membebaskan Anak-anak untuk memegang HP Dan juga gadget ya Betul Oke Kemudian ini pak Langkah apa sih sebenarnya Yang harus dilakukan Para orang tua ini Untuk bisa Membatasi anaknya Menggunakan gadget Mungkin apa Karena kan sekarang Banyak juga orang tua Yang sibuk Dengan memegang HPnya Namun tidak mengiraukan anaknya Dan anak jadi meniru Pada orang tuanya Ini sebenarnya Apa yang harus dilakukan Wah ini ya Ini memang agak tantangan Bedikan pak ya Menurut saya Ya ini Pemerintah juga harus ikut Berperan di dalamnya Ya memang Pemerintah Ya terutama Di kalangan pendidikan Ini harus Sering-sering memberi Jelasan Bahwa Media masai Seperti ini Nanti kalau Anda Menanggapi media masai Ini belum tentu benar Ya harus Dicari Harus dibegitukan Ya Memang Zaman sekarang Orang tua sibuk Cari kerja Yang penting duit Anak cari sangu Dan sebagainya Tapi kalau di sekolah Di isi sekolah Ini Tidak diajarkan karakter Sehingga anak ini Bolos umpamah Kemudian orang tua Tidak tahu Kalau gurunya Dibiarkan saja Ini tersering terjadi Di sana Di desa-desa itu banyak Mungkin di kota Tidak ada Kalau desa Berangkat sekolah Sudah Tidak datang di sekolah Dia perlu dikasih Saku oleh orang tuanya Dia tidak sekolah Nah ini tidak sekolah Kemudian akhirnya Tidak naik Orang itu Menuntut di sekolah Tanya dia Absennya gini-gini Kamu tidak pernah sekolah Akhirnya Baru tahu Orang tuanya itu Disitulah Nah Nah disini Terutama adalah Peranan guru Mbak Harus selalu Memperingatkan Dan selalu Mengontrol Ya memang Tiap hari Jangan Jangan Sampai Apa itu Disenggangi Waktu itu Tiap hari Masuk di liat Ditanya Dan sebagainya Pernah Ini terjadi Murid saya Namanya Saya sebutkan Anaknya penjabat Di sana Orangnya sibuk kerja Hei Le Kamu sini Kamu mengapa Tidak masuk sekolah Begini-begini Coba ceritakan Di depan kelas Oleh Temanmu Gimana Saya paksa Akhirnya cerita Terbuka Namanya anak kan Belak-belak Terbuka Tidak 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 ngaling-ngaling Nah itu Akhirnya mengetahui semuanya Seperti ini Ini Berarti perlunya Peranan guru ini juga Bapak ya Pada murid-muridnya Juga ya Pak Oke Kemudian Pak Supeno Kita sedikit beralih Ke paham yang sekarang Saat ini sedang bergejolak Di masyarakat Adanya paham radikal ya Bapak ya Bapak Mengenanggapi adanya Paham radikal yang saat ini Berkembang di masyarakat ini Seperti apa Pak Ini Baru-baru ini Ada suatu hal Yang tidak diinginkan Oleh bangsa kita Sehingga Yang namanya radikal ini Kalau dulu namanya radikal ini Kadang-kadang orang yang Brutal Tidak punya apa-apa Tidak punya duit Dan sebagainya Bahkan sekarang orang itu berkecukupan Nah Ini menurut kami Kira-kira menurut kami itu Karena ini Ajaran atau dogma ya Dogma yang Ditanamkan di otak dia Sehingga dia Berbuat radikal seperti itu Ya Nah penangannya Gimana Nah Nah itulah sulit Kalau sudah tertanam seperti itu Sudah ada di Tertanam di batinnya Waduh Ini Karena apa Karena Semuanya itu tergantung Kembali kepada pendidikan tadi Oke Karena dia bisa itu Menerima dogma seperti itu Karena dari awal Pendidikannya memang Dicipta seperti itu Akhirnya terjadi Radikal Soalnya dia itu benar Gitu loh Paling benar Ini kalau saya Berbuat ini Tidak ada yang lain Sudah ada yang Yang Mengalami Dan setelah ini berhasil Saya puas Gitu Itu saja Oke Nah ini masalahnya Oke berarti Menganggap dirinya Benar ya Iya Dan orang lain itu Tidak benar Iya begitu Kadang-kadang radikal Seperti itu Kemudian ini langkah Sebenarnya yang harus dilakukan Ini apa sih Pak Baik dari masyarakat sendiri Ataupun dari pemerintah sendiri Nah ini harus Perlunya adanya Pengawasan Perlunya adanya Apa itu Media-media Pendidikan Dan sebagainya Ya Kadang-kadang orang yang radikal itu Kan tertutup Pak Ya Di masyarakat Baik Kemudian Hatinya menyimpan hal Yang tidak baik Siapa tahu Pada umumnya Orang yang radikal Radikal itu Di mata masyarakat itu baik Sosialnya baik Cuma ada sesuatu yang Tidak terbuka Gitu saja Makanya Penanan kita Kita itu harus Sering kunjung ke rumahnya Sering dialog Kalau di RT itu begitu Makanya sekarang Diimbau oleh pemerintah Kan tiap-tiap di RT Diimbau Kalau Pertamu Satu kali dua puluh jam Harus lapor Kita dekati Kita baik Jangan kita Apa itu Namanya Kita lolokkan Tapi dia itu marah Kita baik Kita sanjung dengan baik Gitu saja Nanti kita akan juga Membalas kebaikan Kan gitu Jadi Terutama Contoh-contoh yang baik Itu yang utama Oke Berarti Salah satu cara penjegahannya Adalah dimulai dari Pendekatan internal sendiri Bapak ya Untuk mendekati secara Baik ke rumahnya Seperti itu ya Bapak ya Oke Oke Bapak Sekarang Saya sedikit menuju ke religius ini Pak Oh iya Nah Tentunya Tadi kan sudah Bapak katakan Bahwa semuanya adalah Kembali ke diri kita Dan didasari dengan keimanan Kepada Tuhan yang kuat ya Pak ya Kemudian Bagaimana sih Pak Caranya dari Buddhis sendiri Mungkin bisa dijelaskan Caranya untuk bisa meningkatkan Keimanan kepada Tuhan Ini harus seperti apa Wah Di dalam Buddhis Ajaran Buddhis Ini jelas Di acara Buddhis ini adalah Dia itu ingin hidup yang damai Dan tenteram Ini Makanya di Buddhis itu Ajarannya utamanya itu adalah Yang pertama itu Sila Sila itu perbuatan Kalau kita berbuat baik Tentunya hatinya tenang Ya damai Ya Berbuat dengan siapa saja Sosialnya Baik-baik itu dia itu Tidak punya duit Ya dia itu Memberi pitutur Singapik Nang tunggu teparone Nang seberapa dhani Itu Berbuat baik Ya Jadi orang berbuat baik itu Tidak hanya Punya uang Kemudian bantu orang Tidak Di Buddhis itu jelas Kalau tidak punya uang Ya Amal Tenaga Oh ya Sehingga nanti Tenaga ini gak kuat Gak nanti duit Ya amal pitutur Sing benar-benar Sing becik Itu ya Itu Buddhis Kemudian kalau sudah damai Kemudian kita melakukan Semeti Semeti itu bisa tenang Enak Ini Tenang Damai Ini Ini di ajaran Buddhis Seperti itu Jadi di Buddhis ini Memangnya Yang di Apa itu Perdomanya Yaitu hukum karma Apa yang saya perbuat Kita akan ngunduh Kalau kita berbuat baik Tentunya Kita ngunduh Wah Saya juga baik Gitu Kalau ada Menimpa diri kita yang buruk Kita harus berpikir Apa ini Dulu saya ini Pernah berbuat jelek Ini sekarang saya Kena ketanya Itu saja Jangan menyalahkan orang lain Tidak boleh Tidak boleh menyalahkan orang lain Harus menyalahkan diri sendiri Harus toleransi pada diri kita sendiri Itu Ajaran Buddhis seperti itu Oke baik Tidak boleh menyalahkan orang lain Bertoleransi kepada diri kita sendiri Dan juga kepada orang lain Ya Bapak Oke Kemudian Untuk Pendidikan sendiri Pendidikan agama sendiri Yang diberikan kepada Anak-anak kecil ini Seperti di Vihara Ini Ada apa saja Pak Biasanya yang dilakukan Terutama di Vihara Itu tentang karakter Jadi Setelah Anak-anak diajarin Tentang agama Cara meditasi Menurut Apa itu Ajaran agama masing-masing Karena agama itu Macam-macam Mbak ya Di Buddha itu Sembanyanya Beda-beda Mbak Terwada beda Saya itu Di Jawa beda Tantra beda Mada tantri beda Di Beda senyata beda Tapi disitu Tidak jadi masalah Setelah diajarkan Seperti itu Kemudian Didik tentang Masalah karakter Kehidupan bermasyarakat Dan bernegara Disitu Ini Kami tekankan Seperti itu Di sekolah minggu Oke Oke Ya berarti memang Pendidikan Pendidikan karakter Dan juga Pendidikan moral ini Juga harus memang Diberikan ya Bapak ya Baik itu di Vihara Di sekolah Dan dimanapun Seperti itu ya Bapak ya Oke Bapak Kita akan kembali Lanjutkan perbincangan kita Kali ini Namun pemirsa Jangan kemana-mana Setelah yang satu ini Kita akan kembali Jangan kembali Jangan kembali